Saya kan saya menjadi penanggap bagi paparan beliau Ya tapi sudahlah Kalau memang itu maunya Di Mandailing disebut orang pokat nado Kata ya kan Bagaimana musyawrahnya Jadi dikecilkan dulu apa yang kita ini Pencahayaan ini Nanti bisa kita mandang-mandang lagi buku-buku ini Yang bagus-bagus ini Bisa gak sur? Oh iya, bagus Kalau gak salah saya kutip inilah judul kita Apa yang kita ingat dari Orde Baru Orde Baru itu satu etave dari sejarah Indonesia Yang begitu banyak dicatat, didiskusikan oleh dunia Kalau dihitung barangkali Dihitung lembaran-lembaran buku Untuk memberi perhatian masa ini Luar biasa banyaknya Peneliti, politisi, juga aktivis Banyak kali yang terlibat di situ Saya ingin mengumumkakan dulu standpoint saya Mengadai masalah ini Pertama saya menganggap bahwa Ada hal-hal yang Kita tidak tahu Kita tidak mengerti Tapi dijejalkan orang Pengertian Tentang Indonesia itu kepada kita Bukan hanya tentang Orde Baru Maka mengenali Indonesia Tidak akan pernah bisa Jika tak keluar dari paradigma Hegemonik rasialistik Eropa dan Barat Eropa dan Barat itu Amerika kan Hegemonik kulit putih gak pernah selesai Walaupun mereka betit-betit aham Dan macam-macam Kafernya luar biasa Tapi Mereka tidak pernah lulus Dari ujian tentang Bagaimana mereka Menjadi superior Dalam kulit putihnya Sepanjang masa Dan dimana saja Ayo kita bawa dulu Satu contoh Tahun 2016 Anthony Reid Setelah membaca banyak Bahan tentang Batak misalnya Dia menulis Is the Batak history Dia gak yakin Semua yang kita tulis Mengenai Batak Ada tiga pihak Yang menulis Batak ini Pertama penulis Nina Tunina Mitus Kan gitu ya Mitus ya Banyak bukunya itu Yang kedua adalah Para Misionaris Tentu dia punya niatan Untuk itu Yang ketiga militer Militer perang Belanda Militer kita Dan yang terakhir Yang keempat Kalau begitu Ada ilmuwan-ilmuwan Seperti Anthony Reid Yang hingga sekarang Orang sekelas dia Buta Mau bikin apa Menurut Batak itu Paling banter Dia hanya bisa bikin Dengan judul Makalah Is the Batak history Adong do harwa Turi-turian di Batakon Adong do harwa Sejarah di Batakon That's the point Jadi dia ragu semua itu Buang semua itu Bakar semua itu Kan Itu ekstrim dia Kita tahu bahwa Isu-isu Modernisasi Demokratisasi Dan keadilan Tak pernah menjadi Masalah utama Dalam intervensi Barat Dan Eropa Itu menjadi tiket mereka Di mana-mana Konflik di mana-mana Disebabkan oleh ini Dia memaksa kita Untuk ikut pada nilai-nilai dia Tapi ayolah kita Pergi dulu ke Afrika Di Afrika lah Pertama kali mereka Cetuskan Gagasan Good Governance Clean Governance Tahun 80 sekian Sampai hari ini Apa yang berubah di Afrika Nothing Gak ada Jadi gagasan Good Governance Clean Governance itu Adalah Tipu daya untuk Lebih meningkatkan Hegemoni mereka Mungkin Gak lagi bisa Menjajak orang Secara langsung Kesini Tetapi dengan Cara-cara Neo-kolonialism Seperti nanti-nanti Mungkin kita bahas sedikit Mengenai Bagaimana obor One Belt One Road Cina Yang sekarang Bermasalah di dunia Termasuk Indonesia sudah masuk Perangkap Loan to Own Itu dia Jadi Semua itu Termasuk nanti itu Pasar Bebas ASEAN Kemudian Globalisasi Washington Consensus Gagasannya Adalah Hegemoni Dan kemudian Upaya untuk Neo-kolonialisme Baru Yang disesuaikan Dengan Abad Baru Tahun lalu Presiden Nigeria Saya lupa namanya itu Pergi menghadiri Sebuah forum Anti Corruption Summit Di Inggris Kalau gak salah Pembicara Pembicara terdahulu Termasuklah Perdana Menteri Inggris Perdana Menteri Inggris Ini Mempermalukan Itu di negeri Pak Nigeria ini Korupsi itu Gak ketolongan Luar biasa buruk Dia bilang Di forum Internasional itu Nigeria Dipermalukan Presiden Nigeria berkata Apa dia bilang itu Aku Bahasa Inggris Tahu Tapi kalau kali ini Tolong terjemahkan dulu Terjemahkan Oh I didn't need Apologize Sub-apologize From you Saya gak perlu Minta Kata-kata Minta maaf Dari kau Tetapi Aku hadir disini Dengan staff Sudah lengkap Dengan audit Tentang Seberapa banyak Harta yang kau rampas Dari Nigeria Kita tahu Kalau seperti Privat itu Ratusan di Nigeria Nigeria itu Sekaya itu Ratusan Gak hidup mereka Apa sebab Eksploitasi itu Jadi saya datang Kesini Untuk menagih Kembalikan semua Harta rampasan Jarahanmu itu Yang pernah kau lakukan Entah atas nama apa Kolonialisme Macam-macam Saya sudah siap audit Jadi kau jangan Macam-macam Cerita kecil-kecil Kepada saya Ini Pak Presiden Nigeria Saya lupa Namanya siapa itu Ini sebentar lagi Mereka Mungkin Tiga negara Yang pemilu Kita India Nigeria Sekiranya satu kali Yang berdekatan waktunya Apakah dia masih Terpilih Saya gak tahu Jadi Dengan Frame itu Saya ingin menegaskan Saya tidak Menerima Semua Asumsi-asumsi Umum Tentang order baru Pemahaman-pemahaman Konvensional Tentang order baru Saya akan masuk Dengan Sebuah Pikiran yang Out of the box Barangkali gak apa-apalah Kita berdiskusi disini Memperbenturkan Pikiran-pikiran kita Yang berbeda-beda Begitu Banyak sekali Yang tidak clear Di dalam Penulisan sejarah Mengenai Apapun tentang Indonesia Banyak sekali Dan belum ada Sejarah Indonesia Misalkan Gagasan-gagasan Baru yang muncul Tentang Bagaimana Orang-orang Ex jajahan itu Dicerahkan Ditegakkan Harga dirinya Yang kita bisa Temukan dari Karya-karya Pipak Siapa Orang Amerika Sur Yang Gaya Tris Pipak Itu India Satu lagi Yang dari Apa Itu dua tokoh utama Masih banyak lain Ini gak bunyi Di Indonesia Termasuk soal Ekonomi Ekonomi kita itu Ekonomi kapitalis Yang Memperdaya diri sendiri Yang mempertinggi Kejadwal sendiri Gak ada satu gagasan baru pun Untuk menolong Indonesia Saya bersama Surya Dan kemudian Aprilia Membuat satu gagasan Dan Mendiskusikan ini Kepada timnya Jokowi Timnya Prabowo Bahwa Indonesia Tidak harus Seperti Dikte-dikte Dari Bank Dunia Dan IMF Keluar kau dari sana Itulah Keindonesiaan Bagi kami Jangan cerita Macam-macam Yang ecek-ecek Yang hanya Hal-hal yang terkait Dengan Pencitraan Pencitraan belakang Substansinya apa Ini Satu masalah besar Bagi kita Indonesia Sekarang Adilin sekalian Inilah gambar Yang saya ambil Dari Publikasi Kompas Adalah Pak Joko Widodo Pak Gubernur Eri Pak Marbun Yang rumahnya disitu Ini Pak Mendikbud Ini adalah Monumen Kilometer 0 Pradaban Islam Nusantara Ini dia Tidak ada sejarawan Di Indonesia Mengatakan bahwa Seluruh agama Yang Di Timur Tengah Sudah hadir Kesini Pada abad Pertama Agama itu Jadi kebetulan Monumen yang Diteken oleh Bapak ini Pak Jokowi Adalah Monumen Mengenai Pradaban Islam Nusantara Betengkar Antara Aceh Dengan Barus It's so simple Itu Bagaimana Ceritanya Kan kadang-kadang Tidak bisa Mendarat Kapal mereka Dari Timur Tengah itu Tunggulah Di Pulau Mursala Atau di Pulau-Pulau lain Di Pulau Rondo Yang di Aceh sana Kadang-kadang Iklimnya lebih bagus Untuk mendarat di Aceh Masuklah dia ke Aceh Kadang-kadang Lebih tepat Untuk Barus Masuk di Barus Dua-duanya pun Dari tarik Ekonomi Bahan-bahan Kan fair Ada di Barus itu Ini kan baru sekarang Kita kenal Mana Aceh Mana Barus Kalau dulu kan Sama aja Prail-Altu Gak dinamai itu Jadi ngapain ribut Mengenai hal-hal Seperti itu Sama itu Jadi kalau disebut Kilometer 0 disini Iya sepanjang Sumatera inilah Bibir Pantai Barat Sumatera Sampai ke situ Nah Dengan Kampilan ini Saya ingin mengatakan Bahwa Semua agama dunia Sudah hadir disini Pada abad pertama agama itu Jahudi Apa lagi Apa lagi sur Empat kitab suci itu Islam Islam terakhirlah Ya itu dua terakhir Jabur Semua empat kitab suci itu Taurat Jaburnya itu Sudah sampai ke